Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asal usul Imam Mahdi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang juga menjadi perhatian Berasal dari keturunan siapakah Imam Mahdi Dengan mengetahuinya memudahkan kita untuk mengenalinya Sayangnya banyak sekali hadith yang berbeda-beda yang menyebutkan tentang asal keturunan Imam Mahdi Sehingga malah membingungkan Hadith-hadith itu diantaranya Pertama telah disebutkan dalam salah satu hadith bahwa Al-Mahdi adalah dari kami Ahli Baid Yang kedua telah disebutkan dalam hadith Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdi itu dari anak cucuku yaitu cucu Fatimah RA Kemudian yang ketiga Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Khadrat Jabir RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Innal Mahdi itu dari anak cucu Husayn Yang keempat Ibnu Asakir juga meriwayatkan dalam tarikhnya Bahwa Ibnu Umar RA berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Iyakhrujul rajulun min wuldi hasanin min kibalil masyrih Akan keluar seorang lelaki dari keturunan Hasan di sebelah timur Yang kelima At-Fabrani dan Abu Nu'ai meriwayatkan Salah satu hadith Rasulullah SAW Demi nama Allah yang telah mengutusku Sesungguhnya Mahdi itu dari keturunan keduanya Yaitu Hasan dan Husayn Yang keenam Nu'ai bin Hamad telah meriwayatkan bahwa Ka'a berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Al-Mahdiu min wuldi Abbasin Mahdi itu dari anak cucu Abbas Dan yang ketujuh Imam Ibnu Asakir meriwayatkan satu rewayat lagi Bahwa Hadrat Umar bin Khattab RA berkata Dari anak cucunya yaitu Umar Nanti ada seorang yang di mukanya ada tanda luka Dan ia akan menuhi bumi dengan keadilan Inilah beberapa rewayat yang menerangkan tentang keturunan Imam Mahdi Ada yang menyebutkan Imam Mahdi akan berasal dari ahli baik Ada yang menyebutkan dari keturunan Fatima RA Ada yang menyebutkan dari keturunan Husayn RA Ada yang menyebutkan dari keturunan Hasan RA Malah ada juga hadith yang menyebutkan Imam Mahdi dari keturunan Hasan dan Husayn RA Ada lagi yang menyebutkan dari keturunan Abbas RA Dan ada juga yang menyebutkan dari keturunan Umar RA Mana yang benar dari keterangan-keterangan tersebut Dan bagaimana cara kita memahami hadis-hadis yang bermacam-macam itu Jika Imam Mahdi berasal dari ahli baik Keluarga atau anak cucu Rasulullah SAW Pertanyaan pentingnya adalah Siapakah yang disebut atau yang berhak menjadi ahlul baik Atau anak cucu Nabi yang sebenarnya Dari Al-Quran kita mengetahui Seorang anak Nabi Nuh AS yang durhaka kepada Allah dan berbuat jahat Menurut Allah dia bukan termasuk ahli Nuh atau keluarga Nabi Nuh Sebaliknya Salman Al-Farsi yang senantiasa sangat taat kepada Nabi Muhammad Maka beliau dinyatakan sebagai ahli baik Sebagai keluarga Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Salmanu Midna Ahlul Baid Salman itu dari kami sebagai ahlul baik Rasulullah SAW juga bersabda mengenai kaum Al-Ash'aryun Humminni wa'ana minhum Mereka itu dariku dan aku dari mereka Rasulullah SAW juga bersabda Al-mu'minuna midni Semua orang mu'min dariku Juga beliau bersabda Awliya ilmu takun Sesungguhnya keluarga ku ialah Orang-orang yang bertakwa Jadi jika benar bahwa Mahdi yang dikabarkan dari ahlul baik itu Memang Mahdi akhir zaman Maka tidak berarti bahwa Al-Mahdi itu pasti dari keturunan Fatimah Atau keturunan Rasulullah SAW Nabi SAW sendiri telah bersabda Berkenaan dengan seorang dari ahlul baik beliau Bahwa ia bukan dariku Satu fitnah akan ditimbulkan oleh seorang laki-laki Yang berasal dari ahlul baikku Yang mengaku bahwa dirinya dariku Padahal ia bukan dariku Hadith ini menjelaskan bahwa Ada seorang dari ahlul baik beliau Akan menimbulkan satu fitnah besar Maka oleh karena itu Nabi SAW bersabda Laisamini ia bukan dariku Jadi ahlul baik atau anak cucu Nabi Sesungguhnya ialah orang yang soleh Dan yang senantiasa setia dan taat Kepada Nabi SAW Kesimpulannya Hadith yang menerangkan bahwa Al-Mahdi di akhir zaman itu Dari ahlul baik Nabi Atau dari Nabi Itu hanya menyatakan bahwa Imam Mahdi Seorang yang sangat setia dan taat Kepada Nabi Muhammad Meski dari keturunan siapapun Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi SAW Atau Rasulullah juga bersabda Dia seorang laki-laki dari umatku Yang akan memberikan fatwa dengan sunnahku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh